Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin melakukan konfigurasi menggunakan UFP di breaker nah jadi ini di breaker network adapter yang saya gunakan untuk kali ini menggunakan bridge jadi breakernya terhubung dengan wifi atau modem indehome yang ada di rumah saya kebetulan IP yang saya dapatkan kita lihat dulu kita login menggunakan root kemudian passwordnya itu breaker dengan huruf B nya besar nah setelah kita login kita cek dulu ya IP A nah disini kita kebetulan dapat IP 192.168.1.221 nah karena kita menggunakan breaker kita coba akses nah ini A akses di web browser IP breaker nah disini nah disini A sudah bisa nah disini juga kita bisa melakukan SSH ke breaker dengan port 10.1001 port defaultnya nah disini sudah bisa login us jadi kita bisa lakukan SSH untuk login dulu nah ini kita tutup dulu nah untuk selanjutnya kita akan mengaktif mengaktifkan si UFP nya caranya caranya UFP UFP kita enable kita nyalakan enable nah disini firewall aktif nah secara default di breaker dia dimatikan ini kita aktifkan dengan cara enable ya sudah kita aktifkan yang terjadi adalah si breaker akan memblok klien memblok klien untuk mengakses webpack nya ini dan juga yang seperti yang tadi kita bisa mengakses menggunakan SSH sekarang sudah tidak bisa nah disini sudah tidak aktif lagi SSH nya nah untuk mengaktifkannya itu kita gunakan perintah UFP kemudian allow kita allow izinkan ke portnya se 10.1001 nah disini kita sudah aktif dia menambahkan ini maaf menambahkan SSH kita buka SSH disini masih error kan yang kita buka lagi disini seharusnya bisa nah disini kita cek dulu nah disini nah sudah bisa login selanjutnya coba kita buka juga agar si klien ini bisa mengakses webpack dari breaker caranya yaitu kita nyalakan UFP allow kita buka yaitu port 443 astro 443 nah disini kita tambahkan nah disini yang asalnya dia mau kita refresh nah disini sudah mau nah kemudian untuk misalnya kita seperti saya ini ada kesalahan papat kita bisa menghapusnya dengan perintah UFP status kita cek dulu sebelumnya status number jadi kita dapat mengetahui yang mana yang akan kita hapus nah kita akan kita hapus adalah yang papat ini karena kita salah konfigurasi ya jadi kita hapus dengan cara UFP delete 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 nomor 2 itu nomor 2 yes kita cek lagi nah disini hilang ya tinggal yang nomor 4 kita bisa lihat juga nomor 4 nah yes kita iya kemudian kita cek disini hilang tinggal yang diizinkan yaitu port 100001 port SSI dan port 43 yang lainnya portnya di blok oleh UFP nah itulah jadi misalnya nih kita hapus yang SSH nya dia otomatis akan terblok lagi karena secara default UFP itu memblok sama jadi sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi